Halo Bro, sampai ketemu lagi di channel kami, di channel Jain AC Service Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas tentang AC mobil Corolla Mobil ini mobil lama, mobil jadul istilahnya Tapi ini pemiliknya menginginkan AC-nya bisa dingin seperti mobil-mobil terbaru Dan saya sarankan untuk mengganti kompresor setelah saya servis Dan saya sarankan untuk mengganti kompresor Dan ini kompresornya di bawah, di bawahnya amper, dinamo amper Sudah saya ganti Ini menggunakan Denso AS-13 Dan inilah saya tunjukkan dari bawah Kamera dari bawah Ini kompresornya, AS-13 untuk mobil Corolla Corolla lama ini Bro Sudah jelas ya untuk kompresornya Dan Sebelum saya ganti kompresor Ini kondensornya juga saya bersihkan Tidak saya ganti Tidak saya ganti, tapi saya bersihkan Barangkali ada kotoran-kotoran yang mengendap di kondensor ini Sekemarin saya bersihkan Dan juga filter Filternya saya sarankan diganti saja Karena ini berisiko berat Berisiko besar kalau kita membersihkan Dan juga evaporator Juga sudah saya bersihkan Saya bongkar Dan saya bersihkan Ini Jalur dari selang evaporatornya Ini selang 5 per 8 Dan kemudian inilah Kompresor yang lama Yang sudah tidak layak pakai Sudah Rusak atau Kompresinya sudah lemah Sudah tidak bisa dipergunakan Dan juga Sepulnya Terbakar Ini Sepulnya terbakar Sangat jelas Ini mengakibatkan Sering Konslet atau Putusnya Sekering Atau Fius Disebabkan Karena Sepulnya Yang konslet Dan Kalau kita lihat Kompresinya Tekanannya Memang sudah lemah Oh ya Cara Melihat Kondisi Kompresor Kemarin Sudah saya Tutorialkan ya Dan kita Kembali lagi Ke Mobil jadul kita Dan kita coba Kita Setat Kita Setat Kita On Kan dulu Dan maaf Lampu dari indikator Tidak ada yang nyala Maklum Mobil jadul Bro Nanti setelah AC Biar diserviskan Di Gengkel Yang spesialis Menghidupkan Lampu-lampunya Ya bro Dan ini Sudah Setat Dan Menunjukkan 800 RPM Untuk Mobilnya Untuk Mesin Mobilnya Dan Kemudian Kita Nyalakan AC AC Kita Nyalakan Ke Blower Satu Saja Kita Nyalakan AC Ke Blower Satu Udara Sepoy Sudah Keluar Dari Grill Atau Kisi-kisi AC AC Sudah Mulai Dingin Ini Kita Tunjukkan Kita Buktikan Memang Keluar Udara Dari Grill AC Atau Dari Kisi-kisi AC Mobil Ini Memang Benar Keluar Udara Sepoy Sepoy Yang Sudah Mulai Dingin Dan Kita Coba Kita Tes Menggunakan Termometer Kita Menggunakan Termometer Ini Termometer Manual Sedikit Demi Sedikit Jarum Termometernya Mulai Menurun Kita Tepatkan Dulu Biar Di Kamera Lebih Jelas Ini 20 Ya Bro Menurun Menjadi 18 Dan Kita Naikkan RPM Kemudian Kita Lihat Lagi Di Mesin Dan Inilah Kerja Dari Kompresor Yang Sudah Kita Ganti Ini Untuk 1000 RPM Putaran Mesin Dan Kita Lihat Selang Atau Pipas 5 Per 8 Yang Keluar Dari Evaporator Ini Sudah Mulai Mengembun Sudah Banyak Embun Air Yang Melekat Di Pipa 5 Per 8 AC Mobil Tua Ini Kemudian Kita Lihat Lagi Kita Tingkatkan Menuju 1.800 RPM Untuk Mesin Dan Kita Lihat Termometernya Berapa Ini Tidak Begitu Kelihatan Bro Coba Kita Pindah Posisi Nah Ini Sudah Kelihatan Wow 0 Bro Menunjukkan 0 Derajat Di Suhu AC Mobil Kita AC Mobil Tua Ini Atau Bisa Dibilang Mobil Jadul Tapi Terasa AC Mobil Masa Kini Ya Bro Dan Kita Lihat Walaupun Mobil Ini Tua Tapi AC Sangat Sangat Dingin Mencapai 0 Derajat Tapi Sebenarnya Kalau 0 Derajat Itu Terlalu Kedinginan Ya Bro Nanti Kita Setel Biar Mencapai 3 Derajat Saja Kita Lihat Selang 5 Per Lapannya Sangat Sangat Mengembun Coba Perhatikan Mobil Tua Ini Sangat Sangat Pede Untuk Mengendarainya Ya Bro Walaupun Mobil Tua Tapi Tetap Nyaman Dikendarai Dan Saya Kira Sudah Cukup Paham Untuk Tutorial Dari Kami Semoga Ulasan Tentang AC Mobil Tua Ini Bisa Memicu Kita Untuk Lebih Senang Merawat Mobil Tua Ya Bro Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Untuk Like Comment Share Dan Subscribe Salam